Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di malam yang sunyi, karena kata-kata Yechen, tiba-tiba mendidih, dan Nanju, yang telah diam selama beberapa hari, tiba-tiba meledak. Kin Yu masih hidup, banyak orang telah muncul dari gua, menatap kehampaan. Bagaimana mungkin, aku melihatnya berubah menjadi abu oleh halilintar. Lebih dari 30 alam semi-surga, lebih dari seribu alam kongming, dan hukuman dewa kuno, tidak ada yang membunuhnya, kenapa kamu tidak gantung diri seperti ini? Ini belum mati. Setelah mendengar kata-kata ini, King Yun Song menjadi gempar. Pergi dan lihatlah, itu belum tentu palsu. Segera, sembilan sosok terbang keluar dari sekte Heng Yu satu demi satu, masing-masing dengan momentum yang agung, dan masing-masing dari mereka adalah dunia semu yang asli. Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu ketika kamu memeriksanya. Sembilan tokoh dari sekte Zeng Yang juga terbang keluar, dan semuanya berada di alam kuasi surga, jika itu benar-benar Kin Yu, dia tidak boleh diizinkan untuk melarikan diri kali ini. Kamu masih hidup, sosok cantik mengikuti dari belakang, dan setelah melangkah ke dalam kehampaan, dia menyamar sebagai seorang pria. Tak perlu dikatakan, sosok cantik ini adalah Jin Ning Suang. Yu Er, kakakku akan mengajakmu bersantai. Sangguan Hanyu, dari keluarga Sangguan, menarik Sangguan Yu Er keluar dari Dong Yu Tian Cheng. Gangguan macam apa, kamu akan melihat kekasihmu. Sangguan Yu Er tidak bisa menahan senyum, aku benar-benar penasaran, orang seperti apa yang bisa menangkap ketenangan pikiran kakakku. Oh, Yu Er, Sangguan Hanyu tersipu dan mengambil dua langkah cepat. Hei, aku baru saja kembali dan menemukan pertunjukan yang bagus. Di lembah seribu bunga, lelaki tua Zuge yang baru saja duduk di kursi melompat lagi, dan kemudian dia tidak lupa melirik Fuling. Jauh, apakah anda ingin pergi dan melihat-lihat? Tentu saja, kamu tidak akan melewatkan duel puncak generasi muda. Fuling tersenyum lembut dan berjalan kesutian selangkah demi selangkah, dan lelaki tua Zuge segera mengikuti. Tuan, itu Kinyu lagi. Di aula harta karun, sekelompok orang melihat seorang Taois berjubah Tao. Pergi dan lihatlah, Master Lingzen menjentikan jubahnya dan melangkah ke dalam kehampaan, seperti pelangi ilahi yang melesat melintasi langit. Mencari kematian, di aula utama Sekte Heng Yu, Yin Ziping tiba-tiba berdiri, sudut mulutnya penuh ejekan, dan matanya penuh keganasan. Aman dan jangan tidak sabar, periksa sebelum kita berbicara. Di samping, Tuan Tong Suan berkata dengan suara yang dalam, kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi Kinyu. Buat masalah, kenapa kamu tidak pergi? Pada saat ini, Gu Santong, yang bersembunyi di gunung kecil, melirik ke aula utama Heng Yue Zong. Wujudnya saat ini adalah murid biasa, dengan wajah publik, yang hampir tidak ada yang istimewa di keramaian, tetapi metode penyembunyiannya masih bagus. Hal yang sama berlaku untuk leluhur lain seperti Tian Zong, yang telah berubah menjadi sesepuh atau menjadi murid, dan tersebar di setiap sudut Heng Yu. Namun, perlu ditegaskan bahwa posisi mereka semua sangat dekat dengan targetnya, sehingga mereka dapat dengan cepat mengontrol target saat melakukan tembakan, sehingga terhindar dari kecelakaan yang tidak perlu. Malam Yang Sunyi Tidak Damai Melihat ke bawah ke langit yang kosong, itu penuh dengan pelangi dewa terbang, menyebar ke segala arah, seperti aliran, menyatu menuju Chang Yuan kuno yang kacau, jumlah yang sangat besar sangat jarang. Apa, Kinyu masih hidup? Apa, Kinyu ingin menantang Yin Ziping? Kedua berita ini tampaknya memiliki sayap yang tumbuh, dan mereka melayang dari cu selatan ke cu utara tanpa urutan tertentu, dan kemudian menyebar dari cu utara ke seluruh cu besar. Sungguh binatang buas, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan mati. Suara desahan, seruan, dan guncangan membentuk gelombang-gelombang, dan itu benar-benar gelombang demi gelombang, menyapu seluruh grip cu. Feng Yun nomor 2 vs Feng Yun nomor 1, tidak ada alasan untuk tidak pergi ke pertempuran dunia. Segera, seseorang berangkat, dan cu utara yang damai juga mendidih, dan formasi teleportasi mekar satu demi satu. Paman Dugu, di sebuah lembah, Biyu menatap Duguau dengan penuh harap. Pergi dan lihatlah, mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikan Biyu, Duguau segera bangkit, dan menghilang ke lembah bersama Biyu. Tampaknya dia akan mengungkapkan identitasnya. Di hutan, Taoistai dengan ringan mengelus janggutnya dan melihat ke arah Nanju. Begitu banyak omong kosong, ayo pergi. Di samping, Wu Sanpau langsung mengorbankan pedang terbang, dan kemudian Taoistai mengikuti seperti pelangi, kali ini akan lebih hidup dari waktu lainnya. Apakah dia masih hidup? Setelah mendengar berita dari keluarga Hautian di Changyuan, Bei Zheng, Hautian Siu yang kesepian berdiri tiba-tiba, dan dengan sedih dia sekali lagi bersinar dengan semangatnya yang dulu. Ayah, Hautian Siu buru-buru menatap Hautian Suan Zen, matanya yang indah penuh harapan. Aku akan pergi bersamamu. Hautian Suan Zen tersenyum lembut. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran putrinya yang berharga? Sebagai seorang senior, dia mengagumi kekuatan dan temperamen Ye Chen. Sebagai seorang ayah, jika dia dapat menemukan menantu seperti itu hukum juga merupakan hal yang baik. Jangan hentikan aku, aku ingin meminta bantuannya. Di atas kehampaan, keempat pelangi dewa terbang melintasi langit, hanya menyisakan suara teriakan. Keempat orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mereka tuan muda dari kota Jianjian, Chen Rongyun, orang suci dari istana Kiki, Sun Woyan, tuan muda dari keluarga Bei Hai, Li Zhang, dan tuan muda dari keluarga Suantian, Wei Wenzuo? Luo Xi, almarhum sudah meninggal, aku ingin bersantai. Dan Ye dengan ringan mengelus kepala kecil Luo Xi di Dan Mansion di Dan Cheng, ayo pergi. Kakek akan mengajakmu bersantai. Aku tidak akan pergi. Luo Xi masih terbaring di pagar, wajah kecilnya yang diukir dengan gelang giyok halus penuh dengan kelesuan, dan ketika dia berbicara tentang almarhum, masih ada air mata yang mengalir di matanya yang besar, dan dalam penglihatannya yang kabur, dia muncul seorang pria muda yang mengenakan topeng hantu, namanya Ye Chen. Kakek senior akan pergi denganmu, ayo pergi. Suan Fei melangkah maju, menyeret Luo Xi pergi, bukan untuk menonton kegembiraan, tetapi terutama untuk membawa Luo Xi keluar untuk mencari udara segar, gadis kecil ini tidak ada sejak Ye Chen meninggal, jika anda keluar, akan aneh jika anda tidak tertahan. Mengapa? Di belakangnya, Dan Chen dan Dan Yi mendesah pelan satu demi satu, dan mengikuti. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Hampir setiap kota kuno di Dacu mendengar suara mendengung, yang merupakan suara dari rangkaian teleportasi yang berputar. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang, tetapi setiap orang yang mendapat berita ingin melihat orang paling populer yang dikabarkan akhir-akhir ini, dan melihat dewa macam apa pemuda itu. Ini adalah Changyuan berwarna darah, yang disebut Chaotic Ancient Changyuan oleh Grit Chu. Changyuan ini memiliki sejarah yang hebat. Di masa lalu, pasukan sekutu Chu besar yang dipimpin oleh Kaisar Chen bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan pasukan darah. Pertempuran itu mengejutkan dan tragis. Diwarnai merah. Ledakan, ledakan, gemuruh. Pada saat ini, dataran biru kuno yang kacau dipenuhi semburan gemuruh. Melihat dari kejauhan, langit dan bumi penuh dengan sosok manusia, hitam dan pekat, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti kerumunan, mungkin auranya terlalu kuat bersama, sehingga kehampaan tertekan dan bergemuruh. Terlebih lagi, dengan berlalunya waktu, orang-orang dari segala arah bergabung setiap detik, dan hampir setiap vaksi di Dacu mengirim orang untuk datang. Pada saat ini, semua mata terfokus pada kehampaan pusat dari Chaos Ancient Changyuan. Di sana, Duduk Bersila adalah seseorang yang sedang menyekap pisau yang patah dengan kepalanya terkubur di sana. Dia mengenakan topeng hantu dan memiliki karakter kebencian terukir di dahinya. Karakter kebencian masih mengalir darah bahkan sampai sekarang, dan orang-orang yang menontonnya terkejut. Saya telah hidup selama ratusan tahun, dan saya belum pernah melihat seorang junior seperti ini. Melihat Ye Chen, banyak biksu senior menghela nafas. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak bisa membunuhnya, dasar binatang buas. Hanya beberapa bulan yang lalu, orang ini hanya peringkat 99 di daftar Feng Yun. Sudah berapa lama sejak dia pergi dari 99 ke tempat kedua, dan para murid yang mati di tangannya dapat membentuk Big Liga. Saya dapat melihat bahwa jika produk ini tidak utuh, itu akan menghancurkan bumi. Banyak orang menghela nafas dan mendecahkan lidah mereka, yang menimbulkan resonansi. Bukankah Ye Chen baru saja membunuhnya dari Cu Utara ke Cu Selatan? Manakah dari hal-hal yang dia lakukan yang tidak menghancurkan bumi, Dewa Pembunuh Feng Yun hanya untuk bersenang-senang? Tapi anak ini sangat berani. Seseorang berseru, berani menantangnya seperti ini, San Zong tidak akan membiarkannya pergi. Keberanian, keberanian, apakah kamu mengerti? Ya Tuhan, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Di aula utama Tiang Suanmen, melihat sosok gelap di tirai air, Fuya tersenyum dan menatap Dong Huang Taik Xin yang ada di sampingnya. Lalu siapa yang tahu? Dong Huang Taik Xin bertanya dengan santai sambil menata rambutnya di depan cermin kecil, tapi anak itu benar-benar menipuku. Nyonya tuaku telah hidup selama hampir seribu tahun. Ini adalah pertama kalinya aku bertaruh kalah, jika bukan karena ini, Suan Chen masih berkeliaran di sekitar gerbang Tiang Suan sekarang? Ketika awan bergerak ke segala arah, dunia gelap mengantarkan fajar, dan sinar matahari yang hangat mulai turun ke bumi. Canggiwan kuno yang kacau balau hari ini, itu tidak semarak biasanya. Dilihat dari kejauhan, sosok gelap di tanah seperti karpet hitam, dan sosok gelap di langit seperti langit hitam yang menutupi langit dan matahari. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen, yang berada di tengah kehampaan, masih duduk di sana bersilah, mengubur kepalanya untuk menyekah Sabre Tyrannosaurus yang berkarat, mengabaikan tatapan dari segala arah. Tuan Ling Zen ada di sini, seseorang berteriak. Mendengar nama ini, Ye Chen, yang masih menyekah Sabre Tyrannosaurus, mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melihat ke satu arah. Dari kejauhan, Ye Chen melihat Tuan Ling Zen datang dari langit, dia setinggi sebelumnya, dan dia menyebut dirinya senior, dia hanya bersenandung ringan ketika dia memberi hormat dari segala arah. Apa itu kebenaran dan apa itu kejahatan? Untuk beberapa alasan, saat melihat Tuan Ling Zen, suara seperti itu terdengar di benak Ye Chen tanpa bisa dijelaskan. Pada saat ini, adegan hari itu muncul di matanya satu demi satu. Itu adalah guru Ling Zen yang sok suci dan memproklamirkan diri sendiri yang mengajarinya bagaimana membedakan kebenaran dari setan. Ling Zen, ketika aku punya waktu luang, aku akan membahas masalah kebenaran denganmu. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata Ye Chen. Ya Tuhan, orang-orang dari kota dan, segera, suara seru datang dari tempat yang nyaman, menarik perhatian semua orang, tanpa kecuali, semuanya ada di Dan Chen yang perlahan-lahan melangkah ke udara. Dan Yi, Suan Nu dan Luo Xi. Rekan Daoi dan Chen, sudah lama sejak saya tidak melihat Anda. Banyak biksu senior sudah mulai bertukar sapa. Terima kasih rekan Taois atas perhatian Anda. Dan Chen tersenyum lembut, lalu mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Secara kebetulan, Ye Chen juga menoleh. Keduanya saling memandang, Ye Chen baik-baik saja, tapi Dan Chen sedikit mengernyit. Itu Ki In Yu. Di samping, Dan Yi juga melihat ke arah Ye Chen, sama seperti mereka, begitu juga Suan Fei dan Luo Xi, tetapi untuk beberapa alasan. Setelah melihat Ye Chen, mereka semua memiliki perasaan yang sangat aneh. Rasakan. Orang-orang dari keluarga Dongyu Sangguan juga ada di sini. Dengan teriakan lain, mata penonton kembali tertuju ke satu arah. Di sana, tiga lelaki tua sudah berjalan perlahan, masing-masing dengan momentum yang kuat, diikuti oleh Sangguan Hanyu dan Sangguan Yue. Apakah dia Ki In Yu? Begitu dia berhenti, Sangguan Yue tidak sabar untuk melihat kehampaan di tengah, benar-benar ingin tahu siapa Gai Si In Ji yang merebut hati saudara perempuannya. Yiru dan Chen dan yang lainnya, setelah melihat Ye Chen, dia kesurupan sesaat, terutama pada saat dia melihat Ye Chen, perasaan yang tidak biasa muncul dengan santai dan tak terbendung. Apakah itu seseorang dari keluarga Hau Tian di Beiju? Seseorang berseru lagi. Mendengar nama keluarga ini, Ye Chen mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke sana, dan melihat beberapa orang yang perlahan mendekati langit, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Hau Tian Suan Zen, dengan ekspresi agak rumit di wajahnya. Mengapa? Melihat Hau Tian Suan Zen dan yang lainnya, terlalu banyak orang mau tidak mau memikirkan seseorang, Hau Tian Chen Ye, orang bijak alkimia. Di tempat kejadian, suasana menjadi agak menyedihkan. Setelah Hau Tian Suan Zen masuk, matanya yang tajam tertuju pada Master Ling Zen, orang sok suci itulah yang membunuh anaknya. Mendengus! Merasakan tatapan sedingin es Hau Tian Suan Zen, tatapan Tuan Ling Zen juga menjadi sedingin es, keduanya saling berhadapan dalam kehampaan, seolah-olah mereka akan bertarung di tempat, membuat suasana menjadi sangat menindas. Aduh! Segera, konfrontasi yang sedingin es itu dipecahkan oleh sebuah suara, Ling Zen, saya melihat Anda berpura-pura ketika saya pertama kali datang ke sini, Anda memiliki aura yang begitu kuat. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang lelaki tua malang yang sedang mengorek telinganya masuk, dan di sampingnya ada seorang wanita berbaju putih, melihat dengan hati-hati, itu adalah lelaki tua Zuge dan Fuling. Mendengus! Melihat pak tua Zuge, Tuan Ling Zen mendengus lagi. Suara bisikan! Orang tua Zuge tampak tidak setuju, dan menatap Ye Chen. Di tempat, dia membeku sesaat, lalu menggosok matanya dengan keras dan melihat lagi, ekspresinya menjadi sangat menarik dalam sekejap. Kurasa tidak, Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih. Sialan! Orang tua Zuge tiba-tiba bersumpah. Dia mengeluarkan serigala melolong begitu tiba-tiba, sehingga semua orang gemetar ketakutan, wajah banyak orang sudah menjadi hitam, kamu pasti sakit. Aku tahu kamu memiliki mata langit, jadi jangan goyakan aku. Ye Chen buru-buru mentransmisikan suaranya. Kamu luar biasa! Orang tua Zuge menatap Ye Chen. Jika dia tidak memiliki mata surgawi, dia mungkin tidak akan mengenali Ye Chen. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa tahu bahwa Qin Yu, dewa pembunuh, adalah Ye Chen? Chen! Low Ki! Low Ki! Ye Chen tidak bisa membantu meluruskan kerahnya. Ayo, ayo, beri jalan! Segera, suara teriakan terdengar, dan seorang pria yang lebih celaka dari pria tua Zuge masuk. Jika Anda mengatakan bahwa lelaki tua itu terlihat cukup aneh, kurus seperti tongkat, matanya yang kecil hampir menyempit, tetapi dia memiliki mulut yang besar, hal yang paling mencolok adalah dia memiliki bagian atas kepalanya. Dahi itu mengkilap. Orang ini, mulai sekarang, bisa. Apakah New Si San yang ditemui Ye Chen di konferensi perjudian batu di kota Kuno Tianlong? Ini adalah pria yang membuat banyak kotoran ketika dia berjudi di atas batu saat itu. Itu terlihat sangat kasual. Melihat New Si San, semua orang di tempat kejadian mau tidak mau mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Orang-orang dari keluarga New di wilayah Laut Panlong adalah ternak. Saat New Si San berhenti, Taoistai dan Wu Sanpao masuk. Baru saja berhenti, dia mengedipkan mata pada Ye Chen yang berada di tengah kehampaan. Ledakan Semua orang sedikit lebih tenang ketika mereka dikejutkan oleh ledakan. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada pengunjung, ekspresi itu. Pantas saja mereka seperti ini, hanya karena orang di sini bertubuh besar. Tingginya lebih dari tiga kaki, dengan punggung dan pinggang yang tebal, sosok yang agung, dengan otot seperti naga bertanduk, penuh dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Orang ini, tentu saja, adalah Men San yang dilihat Ye Chen selama pelelangan di kota kuno Tianlong, dan dia adalah raksasa dari Cuk Siling Basu Utara. Biarkan aku memberitahumu, ada banyak orang di sini. Apakah kita berempat akan diculik jika kita datang ke sini seperti ini? Wei Wen Zuo, yang baru saja masuk dari kerumunan, melihat sekeliling, sedikit malu-malu. Itu benar-benar mungkin. Li Zhang juga terbatuk, aku pernah mendengar bahwa adat istiadat rakyat di Cu Selatan sangat keras, dan mereka bahkan tidak melepaskan orang ketika mereka mengambil uang tebusan. Aku perlu menemukan paha untuk dipeluk. Chen Rongyun menyentuh dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, beberapa orang meremas tanpa wajah dari kehampaan di utara ke kehampaan di selatan, dan akhirnya meremas tanpa wajah ke Dan Chen dan Dan Yi dan yang lainnya, berdiri di sana dengan sadar. Oh halo, Dan Yi melirik ke atas dan ke bawah pada beberapa orang, dan tidak bisa menahan senyum, sangat baik bagimu untuk berlari sejauh ini. Kami terutama bertanya padamu, Pak Tua. Chen Rongyun dan Wei Wen Zuo langsung memeluk kedua tangan Dan Yi. Hah, di mana nuoyan kita? Di sini, Li Zhang menggaruk kepalanya. Ini, bagaimana dengan itu? Chen Rongyun dan Wei Wen Zuo menunjuk ke satu arah secara bersamaan. Mendengar ini, Li Zhang melirik dan menemukan bahwa Su Nuoyan sudah terjepit di depan seorang sarjana. Oh tidak, lebih tepatnya, dia terjepit di sebelah Jin Ning Suang yang menyamar sebagai laki-laki. Aku mengerti dalam hitungan detik, kata Li Zhang penuh arti. Ada orang yang datang dari Blotir's Tea Hall. Segera, seseorang berseru lagi. Mendengar istana haus darah, Ye Chen menoleh. Melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya sedikit, karena dia masih mengenali ketiga orang itu sebelumnya, bukankah mereka bertiga yang mengejar dan membunuh culingar di hutan monster malam itu? Selanjutnya, orang-orang terus berdatangan. Ye Chen melihat Du Guau dan Biu, Jin Ning Suang yang menyamar sebagai laki-laki, dan orang-orang dari keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan bersembunyi di tengah keramaian. Melihat sekeliling, dia melihat seorang pemuda berpakaian preman di sudut kerumunan. Dari kejauhan, dia tidak istimewa. Hanya seorang pemuda biasa, tidak seperti biksu, tetapi lebih seperti seorang sarjana, matanya seperti bintang dan sumur kuno tanpa ombak, dan rambut hitamnya mengalir seperti air terjun tanpa angin dan otomatis. Namun, pemuda seperti itulah yang membuat mata Ye Chen hampir menyempit, karena pemuda itu begitu kuat sehingga dia bisa merasakan kekuatan kuat yang tidak aktif di tubuh pemuda itu dari jarak sedemikian jauh. Sangat ketakutan. Saat Ye Chen menatap pemuda itu, pemuda itu juga menatapnya, dan dia juga menunjukkan senyuman hangat seperti angin musim semi. Untuk menunjukkan kesopanan, Ye Chen juga menanggapi dengan senyuman, lalu menarik pandangannya. Selanjutnya, dia juga melihat banyak orang dengan aura yang sangat gelap, yang berbagai kekuatannya membuatnya takut. Cu besar ini benar-benar harimau berjongkok, naga tersembunyi. Gumam Ye Chen. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di kehampaan. Kemudian, awan dan kabut yang mengepul melonjak, dan orang-orang dari sekte King Yun datang, pemimpinnya adalah patria King Yun, diikuti oleh puluhan tokoh, semuanya kuat, dan yang terlemah semuanya berada di tingkat ke-9 alam Kong Ming. Ledakan. Segera, ada raungan di kehampaan di sisi lain. Segera, puluhan sosok muncul di mata semua orang, mereka adalah orang-orang kuat dari sekte Zheng Yang, pemimpinnya adalah patriak Zheng Yang, dan puluhan sosok di belakangnya semuanya kuat. Saat berbicara, dua sekte pembangkit tenaga listrik telah saling membunuh, dan pertempuran itu sangat besar sehingga bahkan para pembudidaya alam kuasi surga harus memberi jalan kepada mereka. King Yun, jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Seorang leluhur tua dari sekte King Yun segera berteriak dengan marah, dan hendak bergerak. Ye Chen berdiri diam, karena dia tahu bahwa patriak King Yun tidak akan membiarkannya bergerak. Benar saja, patriak King Yun menghentikan pria itu. Di sini, orang kuat dari sekte Zheng Yang juga sama. Meskipun mereka memiliki niat membunuh yang tidak terbatas terhadap Ye Chen, mereka semua bertahan dan tidak bergerak, hanya menatap Ye Chen dengan dingin. Seperti yang diharapkan Ye Chen, orang-orang di kedua sekte itu tidak bodoh, jadi tidak perlu bertindak sekarang. Ledakan, ledakan. King Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Segera, teriakan dingin bergema di langit, orang-orang kuat dari sekte Hang Yun telah tiba, dan pertempuran itu bahkan lebih besar daripada sekte Hang Yun dan Zheng Yang, semuanya begitu mengesankan sehingga kekosongan itu hancur dan bergetar. Mungkin tubuh Yin Ziping sangat berat sehingga seluruh kehampaan bergetar saat dia tertinggal. Penampilannya menimbulkan kekaguman dari segala arah, terutama ketika dia merasakan kekuatan agung dalam tubuh Yin Ziping, terlalu banyak biksu senior yang merasa malu. Di depan Yin Ziping, mereka semua hancur. Secara alami, tidak semua orang kagum. Orang-orang seperti Hau Tian Suanzen dan Chen, Sangguan Yuer, dan lelaki tua Zuge memiliki cahaya dingin di mata mereka. Itu adalah trik Yin Ziping yang membunuh seorang jenius yang tiada taranya. Ledakan, ledakan, gemuruh. Langit bergetar hebat, masing-masing dari tiga orang kuat menempati satu sisi kehampaan, aura mereka luar biasa, dan pertempuran itu tidak biasa. Kakak senior, kenapa hentikan aku? Leluhur King Yun Song yang hendak bergerak menatap leluhur King Yun dengan wajah muram. Mengapa kita harus terburu-buru untuk menjadi burung awal ini? Patriak King Yun berkata dengan suara yang dalam, selain itu, Yin Ziping yang bertarung melawannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, siapa yang hidup atau mati, kita akan melakukannya hanya menguntungkan dan tidak merugikan. Kakak maksudnya? Duduklah di gunung dan saksikan hari mau bertarung, kata Patriak King Yun dengan ringan. Ayo bertarung, mari kita semua mati. Di sisi lain, Patriak Zheng Yang mencibir. Tidak akan terlambat untuk bergerak setelah mereka berdua kalah dalam pertarungan. Yin Zou tersenyum tipis, dan masih ada cahaya dingin di matanya. Dibandingkan dengan mereka, Master Tong Xuan dan yang lainnya penuh kewaspadaan, seperti Heng Yue dan Zheng Yang, mereka tidak akan terburu-buru bergerak, karena menurut mereka Yin Ziping memiliki kekuatan absolut untuk membunuh lawan. Dengan cara ini, seperti yang diharapkan Ye Chen sebelumnya, ketiga sekte saling curiga, takut satu sama lain, dan menahan satu sama lain selain adegan saat ini, mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Dan inilah adegan yang ingin dilihat Ye Chen, dia tidak membutuhkan pembantu, dia hanya membutuhkan platform pertempuran yang adil. Kinyu, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, dan jika tidak ada jalan ke neraka, kamu datang dan melemparkan dirimu sendiri. Jika kamu datang hari ini, kamu tidak perlu kembali. Perhatian semua orang, tawa sama Yin Ziping telah bergema di langit. Komentar pembukaan yang megah, hati-hati untuk mengedipkan lidahmu. Ye Chen memutar lehernya dengan sangat nyaman. Saat dia mengatakan itu, matanya melirik ke pinggang Yin Ziping dengan tidak mencolok, dan dia melihat sekilas tas penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan sekilas dia melihat melalui tas penyimpanan bahwa ada beberapa token bercahaya. Ada begitu banyak token, di antaranya pasti ada token dari kepala sekolah Heng Yu, BC Kye Chen. Meskipun dia tidak tahu bagian mana itu, dia yakin bahwa token kepala sekolah ada di dalamnya, dan mengirimkannya ke Yang Ding Tian dan yang lainnya untuk mengidentifikasinya, karena dia memang belum pernah melihat tanda kepala sekolah. Dari Heng Yu Aku akan mengirimmu ke dunia bawah hari ini. Di sini, Yin Ziping telah melangkah melintasi langit, dan segel naga taeksu besar dengan ukuran 20 kaki ditembakkan, yang sangat kuat dan sangat berat. Saat dia bergerak, itu menghancurkan kekosongan dan runtuh. Titik Kamu pikir aku takut? Ye Chen mencibir, dan bukannya mundur, dia menembak lurus dan rapi. Dia mencampur banyak teknik rahasia dengan satu pukulan, teknik rahasia yang dilapiskan, dan kekuatannya tak tertandingi. Pukulan itu meledak menembus ruang. Ledakan Bayangan kepalaan tangan dan cetakan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh dalam sekejap, dengan titik itu sebagai pusatnya, lingkaran cahaya tak terlihat terbentuk dan menyebar ke segala arah, membuat orang-orang yang menyaksikan pertempuran mundur jauh. Nasib baik Taiksu, Tianlong 9 Putaran Setelah pukulan keras, suara Yin Ziping bergema di seluruh dunia lagi. Dia memegang langit dengan satu tangan dan meraihnya dengan lima jari. Sembilan bayangan naga besar turun dari langit, meraung dan membunuh Ye Chen. Delapan naga langit, Sembilan segel langit. Ye Chen juga tiba-tiba mengangkat tangannya, menggunakan metode rahasia Tianhuang Zongkui, delapan bayangan naga besar, dan sembilan segel naga besar tiba-tiba muncul. Mengaum, mengaum, mengaum. Antara langit dan bumi, ada nyanyian naga yang menakjubkan dalam sekejap. Melihat kehampaan dari kejauhan, ada delapan belas bayangan naga besar yang bertarung dalam jarak dekat, ditambah sembilan segel naga besar, yang masing-masing dipenuhi dengan aura pancaran, dan setiap helai aura pancaran sangat berat. Ledakan, ledakan. Langit bergetar hebat, dan ruang kosong hancur sedikit demi sedikit. Sekarang, para penonton mundur lagi, mata mereka dipenuhi dengan keheranan, menembak adalah langkah besar, level duel puncaknya jauh di luar imajinasi kita. Ledakan. Di tengah seruan, bayangan naga Yin Ziping dan segel besar Tianlong Ye Chen runtuh satu demi satu. Terlalu salah. Yin Ziping menembak lagi, mengangkat tangannya dan menunjukkan cahaya ilahi yang tajam, yang didasarkan pada jiwa naga kuno Taeksu, dikelilingi oleh guntur dan kilat, sangat kuat, menusuk dan membunuh Ye Chen sepanjang jalan. Ye Chen tidak takut, bukannya mundur, dia meninju dengan kekuatan yang sangat kuat. Klik. Di tempat, jari Yin Ziping hancur oleh pukulan Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen juga membayar harga untuk ini, Rao adalah tubuh kuat dari fisik Sein Kuno, tinjunya menjadi berdarah dan berdarah, dan lukanya masih berkilau, melarutkan energinya. Membunuh. Perang. Dengan raungan nyaring, keduanya maju dari timur dan barat, keduanya dipenuhi dengan aura yang menakjubkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran meningkat seketika, dan pemandangannya sangat besar. Aku bilang Dugu juga disebut Kinyu. Dibandingkan dengan yang ini, muridmu tidak ketinggalan satu setengah bintang. Di sini, lelaki tua Zuge memandang Dugu yang ada di sampingnya. Bangga. Apakah lebih akurat memanggilnya Ye Chen? Dugu berbicara dengan santai, dengan sikap acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh. Kamu tahu sebelumnya, orang tua Zuge menatap Dugu dengan heran. Kakek Zuge, kami mengetahuinya beberapa bulan yang lalu. Di samping, Biu tidak bisa menahan senyum. Kupikir aku satu-satunya yang mengetahuinya? Orang tua Zuge memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia pikir dia ingin memamerkan kesombongannya untuk memuaskan kesombongannya. Ada baiknya sekarang, sebelum saya mulai berpura-pura agresif, saya bercabang. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Sementara beberapa orang berbicara, suara mendengung datang dari segala arah. Segera, ada seberkas cahaya yang ditembakkan ke langit dari empat arah, menembus langsung ke festival Lentera. Pada setiap berkas cahaya, ada rune yang beredar, terjalin menjadi rantai besi rune, membentuk pesona besar sepanjang 30 ribu kaki. Penghalangnya sangat besar, menutupi Ye Chen dan Yin Ziping yang bertarung dalam pertempuran. Itu adalah orang kuat dari tiga sekte yang mengorbankan pesona, dan jarang bagi mereka untuk memiliki pemahaman diam-diam. Namun, mereka mengorbankan pesona untuk menutupi Ye Chen dan Yin Ziping, bukan karena mereka takut fluktuasi pertempuran antara keduanya akan mempengaruhi penonton, mereka tidak begitu baik. Kemudian, tujuan mereka melakukan ini sudah jelas, yaitu, mereka takut melarikan diri tiba-tiba dengan nama itu, dan mereka tahu kemampuan Ye Chen untuk menyelinap pergi dengan sangat baik, jadi mereka memasang pesona terlebih dahulu untuk menjebak keduanya di dalam dan bertarung. Tentu saja, selain itu, ketiga sekte tersebut juga memiliki perhitungannya sendiri. Mari kita bicara tentang sekte Zheng Yang dan King Yun terlebih dahulu. Mereka benar-benar ingin memberi mereka pertarungan yang adil, karena tanpa partisipasi pihak ketiga, keduanya dapat benar-benar bertarung tanpa henti dipenghalang. Yang mereka inginkan adalah kehilangan keduanya. Akhir yang ideal adalah untuk keduanya mati bersama. Adapun Heng Yuezong, dia berpikir lebih komprehensif. Sekarang, sisi pertempuran adalah seseorang dari sekte Heng Yu, akan sangat tidak masuk akal jika dia secara tidak sengaja diserang dan dibunuh oleh seseorang, karena dalam adegan hari ini, ikan dan naga bercampur, dan kecelakaan selalu terjadi. Oleh karena itu, dengan menyiapkan penghalang terlebih dahulu, Anda dapat melindungi dari serangan diam-diam oleh orang-orang nakal. Yang paling penting adalah bahwa tiga sekte memiliki pemahaman diam-diam dasar hari ini, yaitu, tidak peduli apapun, Qin Yu tidak akan dibiarkan hidup hari ini, dan penghalang yang terkondensasi adalah kandang yang sangat bagus, tidak peduli apakah Ye Chen menang. Atau tidak jika kalah, Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dengan cara ini, ketiga sekte tersebut memiliki perhitungannya sendiri, yang berkontribusi pada pemahaman diam-diam dan keterusterangan mereka. Sebanyak delapan alam kuasi surga bertanggung jawab atas formasi. Tampaknya San Zong tidak berniat membiarkan Qin Yu pergi hidup-hidup hari ini. Tindakan San Zong membuat para penonton mengerutkan kening. Sejak Qin Yu secara terbuka menantang Yin Ziping, kali ini dia ditakdirkan untuk lolos dari kematian. Kita juga bisa melihat bahwa San Zong sangat murah. Chen Rongyun dan yang lainnya memarahi satu demi satu. Mari kita bicarakan, bisakah kamu melepaskanku dulu? Di samping, dan Ye melirik ketiganya dengan wajah gelap. Dari awal hingga sekarang, mereka bertiga masih memegang kedua tangannya. Dengan memelukmu, kami merasa aman. Kakak, sepertinya San Zong tidak akan membiarkan Qin Yu pergi kali ini. Di sini, sangguan Yue di tengah kerumunan memandang sangguan Hanyu dengan senyuman di alisnya. Dia berani menantang Yin Ziping secara terbuka, jadi dia pasti sudah menemukan jalan keluarnya. Sangguan Hanyu menarik nafas dalam-dalam, sedikit menipu diri sendiri, karena adegan saat ini jelas merupakan jalan buntu, hasil dari delapan kuasa master tingkat surga tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ayah, di sini, Hao Tian Sik Sui menatap Hao Tian Suan Zen di sampingnya dengan penuh harap. Situasi saat ini di luar kendali kami. Hao Tian Suan Zen mengerutkan kening. 13. Aku ingat jika kamu masih berhutang budi padaku. Di tengah kerumunan, Tai Yi yang asli memandang Niu Si San di sampingnya dengan tangan di tangannya. Apakah kamu menarik atau tidak, aku telah mendengar kamu membicarakannya lebih dari delapan ratus kali. Niu Si San mengutuk, wajahnya sehitam kok, jika uang dapat digunakan untuk membalas budi, aku akan mencampakkanmu beberapa ratus kali sekarang. Wan menghancurkanmu sampai mati. Aku hanya menyukai temperamenmu yang arogan. Master Tai Yi mengangkat hidungnya, hei, hari ini aku akan memintamu untuk membalas kebaikanku. Oh saudaraku, akhirnya aku menunggu hari ini. Niu Si San memegang telapak tangan Tai Yi yang asli di tempat, dan sangat tersentuh sehingga karena bantuan, Tai Yi yang asli tidak dapat berhenti berbicara tentang ribuan dolar setiap kali dia melihatnya berkali-kali, kepalanya meledak beberapa kali. Apakah kamu melihat itu? Tai Yi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Chen yang sedang bertarung dengan Yin Ziping di penghalang. Katakan dengan jujur, jangan noda. Lindungi dia dengan baik. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu, kata Niu Si San dan hendak berbalik dan melarikan diri. Mau kemana? Taoist Tai Yi melangkah maju dan menyeret Niu Si San mundur. Sialan, jangan membawa semua ini. Niu Si San mengutuk, kamu mencoba membuatku melawan San Zong. Kamu berasal dari keluarga Niu? Aku percaya padamu, Master Tai Yi menunjukkan dua baris gigi kuning besar. Dengan cara ini, tidak peduli kamu menang atau kalah, kamu tidak akan pernah melarikan diri. Di tengah diskusi di antara banyak orang, ketiga sekte itu mencibir, menatap Ye Chen yang sedang bertarung, ada cahaya dingin di matanya. Apakah kamu benar-benar mengira aku hanya mengarang kertas? Seringai melintas di sudut mulut Ye Chen. Betapa pintarnya dia, dia telah menyimpulkan segalanya hari ini berkali-kali, dan dia telah menghitung segala hal yang mungkin, termasuk tiga pengorbanan pesona. Fakta telah membuktikan bahwa deduksinya tidak salah, dan pemandangan saat ini sesuai dengan harapannya. Di atas caotik ancient Changyuan, yang terdengar hanyalah raungan, yang masing-masing seperti guntur. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen dan Yin Ziping bertarung ratusan jurus. Namun, terlihat bahwa dibandingkan dengan Yin Ziping, sosok Ye Chen masih cukup canggung, karena dia tidak menunjukkan kekuatan tempur puncaknya, sehingga dia ditekan oleh Yin Ziping sejak awal. Qin Yu, apakah kamu hanya memiliki tingkat kekuatan ini? Tawa tenang Yin Ziping tidak bermoral, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Kita akan bicara setelah mengalahkanku. Ye Chen mencibir, seperti binatang prasejarah, semua tembakannya adalah kekuatan supernatural. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Yin Ziping tersenyum menggoda di bibirnya, dan menggerakkan Yin Jue dengan satu tangan. Taik Su, belok sembilan untuk menyegel langit. Mengikuti omelan lembut Yin Ziping, Sutian tiba-tiba bergetar, dan sembilan gunung ilusi tiba-tiba muncul, yang tingginya 8 ribu kaki dan sangat berat. Ling Tian meruntuhkan kehampaan, dan dengan kekuatan segel, dia datang untuk menekannya. Di tempat, Ye Chen hancur dan terhuyung-huyung untuk sementara waktu. Bangunkan aku! Dengan geraman rendah, Ye Chen berdiri tegak, dan kemudian darah kemasan keluar. Ledakan! Sutian gemetar lagi, dan lautan bintang emas muncul di bawah kakinya lautan bintang terang, dan ada juga naga dewa melayang, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, suanwu membentang di jalan, dan unikon mengaum. Hancurkan untukku! Mengikuti dengusan dingin Ye Chen, dia menunjuk ke langit, dan lautan bintang kemasan bergulung ke langit dengan banyak penglihatan, melawan sembilan gunung mengjulang yang turun dari langit. Ledakan! Lautan bintang emas bertabrakan dengan sembilan gunung raksasa yang menjulang tinggi, dan kehampaan runtuh sedikit demi sedikit. Namun, Ye Chen masih meremehkan kekuatan metode rahasia Yin Ziping, meskipun lautan bintang emas begitu kuat, dia masih ditekan sehingga darah meluap dari sudut mulutnya. Tampaknya masih ada celah antara yang kedua di peringkat dan yang pertama di peringkat. Melihat Ye Chen ditekan, para penonton dari segala arah menghela nafas. Apakah garis keturunan fisik Sein Kuno tidak cocok untuk hosti yang 90% kompatibel? Melanjutkan pertarungan seperti ini, kekalahan Qin Yu hanyalah masalah waktu. Banyak biksu senior mengelus janggut mereka dengan ringan. Tak terkalahkan di level yang sama, di antara kerumunan, Jin Ning Suang, yang menyamar sebagai seorang pria, bergumam. Dia sebenarnya telah bertarung melawan Yin Ziping, dan dia tahu betul teror Yin Ziping. Jika dia tidak bekerja sama dengan Ye Chen saat itu, dia mungkin akan membencinya, karena Yin Ziping benar-benar terlalu kuat, lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sekarang, tanpa bantuannya, Yin Ziping bertarung sendirian. Menurutnya, Ye Chen bahkan bukan seorang bintang. Ji Daoyu, aku bahkan tidak tahu dari mana asalmu. Ketika Jin Ning Suang mengerutkan kening, Sun Woyan menatapnya dengan matanya yang indah berkedip. Mendengar ini, Jin Ning Suang mengerutkan kening lagi, wajahnya masih acu tak acu. Sejak Sun Woyan datang, dia tidak berhenti berbicara, oh tidak, lebih tepatnya, dia harus menjadi kotak obrolan, sangat pandai mengobrol, dan juga sangat pandai mengobrol, mengobrol satu demi satu. Hal yang paling penting bukanlah ini, tetapi dia merasa bahwa Sun Woyan menatapnya dengan mata yang tidak normal, yang membuatnya merasa sangat tidak wajar. Tidak ada keluarga, tidak ada sekte. Meski begitu, Ji Ning Suang masih menceritakan empat kata dengan enteng. Kalau begitu, apakah kamu sudah menikah dengan seorang istri? Sun Woyan mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ji Ning Suang lagi. Mendengar ini, ekspresi Ji Ning Suang menjadi sedikit aneh. Di sini, Sun Woyan masih menatap lurus ke arah Ji Ning Suang, dan sepertinya dia akan menyerah jika dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ji Ning Suang berbisik, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan, dia bisa melihat ada orang yang tidak tahu apa yang ingin dia lakukan di sampingnya, dan tidak mungkin dia menonton pertempuran dengan tenang. Melihat Ji Ning Suang pergi, Sun Woyan juga berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan, dia mengikuti Ji Ning Suang kemanapun dia pergi. Pada adegan ini, Chen Rongyun, Wei Wen Zuo dan Li Zhang di sisi lain tidak bisa menahan desahan, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu tak tahu malu, apa bagusnya Ji Wu Chen. Ledakan. Begitu kata-kata mereka jatuh, ada raungan yang mengejutkan di pesona. Ye Chen dikirim terbang oleh telapak tangan Yin Ziping. Ye Chen, yang menendang ke belakang, bisa meruntuhkan ruang di bawah kakinya dengan setiap langkah mundur. Melihat ini, Yin Ziping melangkah keluar dengan satu langkah, sosoknya seperti hantu, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia berada di depan Ye Chen dalam sekejap, mengangkat tangannya dengan satu jari. Di sini, Ye Chen tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghindari titik vital. Engah! Saat darah berceceran, sebuah lubang darah keluar dari bahunya dalam sekejap. Dan dalam sekejap, Ye Chen melarikan diri dalam satu langkah, dan ada sesuatu yang lebih di tangannya, tepatnya, itu adalah tas penyimpanan, lebih tepatnya, itu adalah tas penyimpanan Yin Ziping. Ketika dia mengetahui bahwa tas penyimpanannya telah dicuri, wajah Yin Ziping tiba-tiba menjadi muram. Kamu ingin mati? Yin Ziping mendengus dingin, maju selangkah, dan bergegas menuju Ye Chen seperti seberkas cahaya. Melihat tuan muda kita Ye, melihat Yin Ziping datang, dia mengubah gaya dominan sebelumnya dan berbalik untuk berlari kecepatan pelariannya tidak begitu cepat, melompat-lompat di penghalang besar. Wow! Begitu banyak bayi, sambil berlari, dia tidak lupa merobek tas penyimpanan Yin Ziping. Kali ini, itu benar-benar tidak berlebihan, tas penyimpanan Yin Ziping berisi banyak harta, termasuk pedang roh, pil roh, gulungan rahasia, dan batu roh, dan jumlahnya biasanya tidak besar. Dengan baik, melihat Ye Chen melihat ke dalam tas penyimpanan dan melompat-lompat tanpa integritas, sudut mulut penonton berkedut, dan ekspresi mereka menjadi luar biasa dalam sekejap. Saudara laki-laki, bagaimana dengan pertempurannya, Anda masih ingin mencuri barang orang, tidak tahu malu. Terkirim, terkirim. Ketika semua orang menarik sudut mulut mereka, penghalang itu penuh dengan teriakan Ye Chen. Selain itu, adegan selanjutnya menunjukkan sepenuhnya betapa tidak bermoralnya wanita jelang ini. Tidak hanya dia melarikan diri, tetapi dia juga mengeluarkan beberapa barang dari tas penyimpanan dan dengan santai membuangnya saat melarikan diri. Lihatlah hal-hal itu lagi, TSK, 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 celana mewah, celana bunga, celana bunga, atau celana bunga. Hanya dalam tiga detik, pesona besar itu dipenuhi dengan celana dalam warna-warni, hula layang sangat besar. Yang berwarna-warni membuat penonton terpesona, yang tahu itu dilemparkan oleh Ye Chen, tapi yang tidak tahu mengira itu celana dalam hujan. Dengan pemandangan durhaka seperti itu, sebagian besar penonton hampir berlutut, ingin murahan. Celana dalam apa yang kamu pakai? Di tengah kerumunan, Taoistai dan Wu Sanpao melihat Niusisan dari atas ke bawah, dan akhirnya mata mereka tertuju pada tubuh bagian bawah Niusisan. Gulungan Tidak hanya tiga teaser ini, banyak orang di tempat kejadian secara tidak sadar akan melihat orang-orang di sekitar mereka, dan mata itu sepertinya mewakili kalimat seperti itu. Apakah Anda memakai celana mewah? Di sini, Sun Woyan melirik pesona, lalu ke Jin Ning Suang di sebelahnya, dan kemudian melihat ke bawah, yang membuat Jin Ning Suang hampir kehilangan kesabaran di tempat. Terima kasih telah menonton!